yang di atas 25% industri average atau low. Kemudian cash flow-nya sendiri. Kita itu nyiapin cash flow yang tight di bawah 6 bulan atau di atas 12 bulan. Nanti saya akan lihat perusahaan-perusahaan di Amerika yang mempertahankan hoarding cash-nya kuat aman sekarang ini. Karena dia berpikir dunia tidak akan aman terus. Akibatnya dunia harus dipersiapkan. Nah kesempatan ini buat pengusaha-pengusaha kita mikir sekarang. Apakah cash equivalent kita itu mau tight? Karena yakin tidak akan ada lagi setelah covid selesai 100 tahun sampai saya mati tidak ada lagi? Ya go ahead. Tapi ini adalah pola pemikiran yang saya ambil dari banyak ahli bahwa black swan akan terjadi lebih cepat dan lebih besar. Ini bukan nubuatan. Ini adalah dari gut feeling dan akan terjadi akan lebih sering. Sebabnya ini adalah latihan Tuhan buat kita. Bahwa kita latihan yang paling bagus. Selanjutnya kita bisa prepare perusahaan kita. Contoh ini. Kalau sampai debt equity Anda besar, high, 25% di atas industri average dan cash Anda di bawah 6 bulan, waduh ini bisa katastrophic ini kan. Karena kita tidak pernah tahu. Apalagi kalau sampai 9 bulan dan 12 bulan. Apa yang jadi kalau 12 bulan? Sudah industrial debt-nya tinggi, cash Anda cuma di bawah 6 bulan. 3 bulan misalkan. Dan bank nggak mau ngasih lagi karena Anda debt equity-nya tinggi. Apa yang terjadi? Collapse. Itu sebabnya strateginya katastrophic. Strateginya cepat segera lakukan cash accumulation. Kalau bisa reduce inventory, sale. Yang bisa. Collect AR kalau perlu ada discounted. Overhaul, OPEC dan CAPEX. Redefine organisasi. Kembali kita bilang redefine organisasi. Dan re-engineering business process. Ini harus segera dilakukan. Dia kadang-kadang, waduh Pak, saya dulu beli inventory-nya 100. Sekarang kalau dari 80 gimana? Do it. Kalau Anda tidak punya cash. Karena high leverage tidak mungkin Anda funding. Kalau Anda cuma cash equivalent-nya 3 bulan. Bahwa akan terjadi 6 bulan kasus seperti ini. Anda akan tinggal kenangan nanti. Habis the business. Seperti kasus 98. Begitu banyak perusahaan-perusahaan yang habis karena cash-nya tidak kuat. Nah, kalau yang kedua, cash-nya, depth equity-nya low, cash-nya di bawah. Nah, ini mesti Anda harus kalibrasi. Coba Anda pikirin kalibrasi lagi ini. Tetap cash accumulation, mungkin jangan seperti yang pertama. Selected inventory mana yang bisa sale. Selected AR mana yang bisa bisa sale. Reduce. Jadi kalau tadi overhaul, yang pertama ini reduce lah. CAPEX dan OPEX Anda. Nanti saya akan masuk ke situ. Kalau yang pertama redefine, ini streamline. Organisasi mana yang Anda bisa streamline. Kalau yang pertama re-engineer, yang kedua ini coba di-streamline. Artinya apa? Kita mesti kalibrasi. Aman kita masih punya depth equity 25% di bawah industry average. Nah, yang paling bagus belah kanan ini. Kalau cash equivalent kita di atas 12 bulan. Nah, ini kesempatan. Depth equity kita rendah, cash kita besar. Ini adalah accumulate cash. Kemudian malah kita strategic inventory management. Kalau perlu beli-beli yang lain yang lagi kesulitan nih. Kemudian AR management dibirin. Malah kalau bisa kita melakukan strategic acquisition. Strategic acquisition. Jadi gimana? Karena kita melakukan seperti itu. Kalau bisa, kalau lagi kesulitan. Yang punya kesulitan tanah, land bank. Anda beli tanah. Inilah kesempatan yang saya sebut dengan strategic acquisition. Ini adalah casting. Kayak sekarang kalau Anda di rumah sebagai pribadi punya cash yang banyak. Cash yang berdua kan, wah kalau deposito. Pak, saya cuma deposito gak berani equity. Karena kebetulan. Nah, tapi sekarang cash Anda digunain untuk apa? Jakarta Stock Asset tinggal 4-6. Nanti kalau jadi 4-4 kesempatan, berani gak? 4-4 karena pernah 6-2. Mungkin gak usah 6-2. Anda jadi 5-5 aja, Anda sudah meningkatkan dalam beberapa hari. Meningkatkan namanya wealth Anda besar. Karena gak mungkin kalau di bawah 4 ribu terus gitu. Karena sekarang sudah lebih survive. Tapi kembali, strategic acquisition ini betul. Buat saya pribadi, kondisi sekarang begitu saya punya cash, wah enak nih. Saya akan beli aset-aset yang murah. Karena banyak orang yang kesulitan. Kemudian di equity lagi murah-murah. Saham-saham lagi parah murah. Saham BUMN, saham Astra tinggal 4 ribu di bawah 4 ribu yang gak pernah kepikiran. Saham bank, bank mandiri, Vika, dan segala lagi murah-murah. Dan price book-nya di bawah satu. Bayangin, ini perusahaan besar price book di bawah satu. Ini kan kebetulan buat kita bisa casting time ini. Kita bisa acquisition supaya nanti once itu kembali ke satu aja, kita sudah aman. Ini on the personal side. But on the company side, ini kesempatan buat kita memikirkan yang punya cash. Bahannya strategic acquisition. Nah, kalau kita punya cash equivalent besar, 12 bulan, tapi depth equity kita juga berat. Kita mesti cautious. Kalau yang pertama, yang tadi di bawah, accumulate cash, sekarang Anda harus preserve cash. Jangan cepat-cepat gampang keluar cash. Strategic sale on inventory. Strategic sale, semua dibikirkan. Reduce, streamline. Dan kalau ada dividend, mikirin lagi. Apakah benar dividend kita seperti tahun lalu? Ataukah yang lain? Sebenarnya Anda mikirin karena bulan, 9 bulan, 12 bulan, kita nggak pernah tahu. Anda harus preserve cash. Cautious. Kenapa saya harus cautious? Karena debt equity saya besar. Kalau saya kurang cash, belum tentu bank mau datang lagi ngasih. Bank akan mau datang untuk yang low debt equity. Bayangkan Anda sudah low, Anda punya cash lebih, bank ngasih, Anda bisa strategic equation. Ini saatnya casting time. Lepaskan jalamu, ini di saat-saat ini. Jadi selalu di dalam kondisi turbulensis ini, ada yang katastrophic, ada yang perlu calibrate, ada yang perlu cautious, tapi ada yang casting. Nah, Anda masing-masing tahu Anda di mana, di perusahaan Anda di mana. Dan sekali lagi, ini di luar konteks, tapi sebagai pribadi keluarga, kalau Anda punya financial yang ada di luarga Anda, Anda di mana? Kalau financial Anda katastrophic, banyak utang bank, utang rumah, utang mobil, utang segala macam, ya katastrophic nih, bisa repot. Tapi kalau Anda punya casting time, jangan kayaknya ditenangin saja, Anda rugi. Kalau semua duitnya malah dikumpulin, dimasukin di brand kas, ini kesempatan casting time. Jangan malah cautious. Itu adalah kerugian yang kita pikirkan. Nah, ini adalah dari segi balance sheet. Yang kedua balance sheet-nya adalah, Pak Polos, sekarang kalau kita udah tahu seperti ini, gimana cap tax kita? Karena cap tax itu bisa untuk kebutuhan sekarang, kebutuhan future, untuk kebutuhan operation, kebutuhan investment. Sempel, pakai matik yang kita udah sangat kental. Urgent sama important. Coba kita lihat cap tax strategi kita. Yang importantnya high, tapi urgentnya low, postpone dulu gak apa-apa. Important sih, tapi gak urgent. Misalkan new product introduction. Dalam kondisi COVID ini, udahlah jangan new product introduction. Anda mau model change launching, gak ada gunanya, gak ada yang pergi. Buat apa? Kalau mobil, motor, dan selecting training, karyawan mau harus training, udahlah ini gak penting, apa penting, cuman gak urgent. Tunda aja dulu. Dan ini yang sangat penting, as a leader, engkau harus tahu persis mana yang important, mana yang urgent, dan mana yang harus segera dilakukan, postpone. Ya, new product. kemudian kalau ya sudah urgentnya low, importantnya, udahlah buang aja lah. Ada fast lift innovation, ada new office expansion, utility makeover, corporate branding, waduh, di TV-TV kita mau corporate, segera stop. Karena itu tidak akan impact kepada revenue, malah impact kepada cost. Tapi kalau gini, urgent, tapi low important juga, di review, satu-satu. Misalkan, Anda mau buka cabang, channel development, Anda mau innovation on facility, Anda mau lakukan repair and finance, pikirin, bisa gak diubah sedikit, 2-3 bulan. Karena 2-3 bulan delay akan menolong. Tapi yang paling penting disini, kalau ini masih penting, urgent dan important, dan sangat penting, dikaitkan dengan yang sebelumnya, Anda punya cash expansion on production itu penting. Apalagi kalau Anda punya produksi yang bagus, untuk bisa cater terhadap COVID ini. New market development, harus dipikirkan new market development. Yang kita tidak pernah pikirin itu, misalkan online, Anda gak punya online, sekarang penting ini, online strategi Anda yang Anda pikirin 2 tahun yang ke depan, tarik sekarang. Ini adalah now. Jadi gak bisa. Nah, malah kalau bisa sekarang ini, kita harus lakukan online. Karena online menjadi hidup kita. Nah, kemudian kalau udah dari hal itu, dari balances, sekarang saya masuk ke cash flow. Bagaimana kita menggabungkan strategi kita, antara operating cash flow dan financing cash flow. Yang pertama adalah, kalau financing cash flow-nya gak ada, dari luar gak masuk, tapi Anda operating cash flow-nya masih positif. Ya, strateginya benar-benar. Anda harus preserve cash. Jangan cepat-cepat review all cash out. Karena operating cash flow oke, redefine investing cash flow. Yang dikorbankan mana investing cash flow? karena Anda gak punya financing cash flow. Jadi ini yang harus perhatikan. Kalau saya gak punya supporting bank lagi, saya harus lakukan apa? Ini redefine. Yang invest-invest, yang gak direct impact kepada your revenue, Anda harus pikirkan lagi. Nah, kalau dua-duanya, operating cash flow-nya sudah jelek, financing-nya jelek, bahasanya COVID terkapar, udah lah. Reduce significantly all cash out. OPEC, KPEC, dan investing cash flow. Anda harus berarti melakukan yang seperti itu, yang operation. Nah, kalau financing-nya masih oke, Pak. Bank masih, karena debt equity saya masih oke, masih jelek, masih bagus, maksud saya low. Nah, gimana caranya? Ya, kemudian, KPEC-nya juga dilakukan, kemudian mungkin kita lakukan good relation dengan financing institution, karena jangan sekedar dipakai, tapi Anda masih terpapar nih, ya, karena operating flow Anda jelek, Anda harus hati-hati. Kalau pakai financing pun, harus yang sangat-sangat penting. Kemudian kalau terbank, kalau Anda sudah financing-nya masih oke, karena debt equity rendah, kemudian operating cash flow, kesempatan market is favorable, customer favorable. Nah, justru hari ini yang saya bilang, fokus on investing cash flow. Mana yang kita bisa lakukan? Jadi, banyak hal yang sekarang selalu, dunia itu zero sum game. Yang susah, yang punya hutang, akan menjadi budak yang menghutanginya. Jadi, yang tidak berhutang, kesekarakan kesempatan, bisa jadi mengambil banyak. Jadi, yang ada masalah apapun, ini selalu dunia itu zero sum game. Jadi, ada yang positif, ada yang negative, dan itu akan terus bergembang. Nah, terbank ini sangat penting. Kalau Anda masih punya financing cash flow bagus, dan operating cash flow bagus, jangan malah berhenti. Jangan diem. Nah, ini kesempatan Anda untuk melakukan investing cash flow, karena market is favorable to you. Nah, itu sebabnya. Pak Paulus, boleh izin moderation mode dulu. Kalau tidak keberatan, apakah boleh izin? Kan tadi kita teman-teman sudah belajar tentang fragility factor ya, dari Pak Paulus. Sebelum masuk anti-fragility, atau hal yang kita mesti lakukan ke depannya, banyak sekali teman-teman yang sangat minat sekali untuk menggali penjelasan sebelumnya. Pak Paulus, berkenan lanjut moderasi untuk fragility dulu, atau mau lanjut anti-fragility langsung? Ini, ini habisin dulu, nanti balik lagi boleh? Baik, thank you. Karena supaya nanti tidak terpotong, bagi orang yang ingin total dulu. Karena fragility, nanti akan kita lakukan beberapa ini ya. Nanti bisa kembali lagi ke sana, Pak Julian. Sambil teman-teman yang mau tanya, linknya sudah dikasih di chat, langsung sudah banyak masuk pertanyaan, bisa di voting. Saya akan over kembali ke Pak Paulus untuk melanjutkan, sekarang bahas anti-fragility, atau hal yang tadi saya harapkan solusi ke depannya. Silakan Pak Paulus. Jadi, building anti-fragility itu bagaimana? Sekarang kalau kondisinya seperti itu, kita sudah fragile, kita banyak, fragile-nya adalah debt-nya tinggi, kemudian fragile-nya adalah inventory-nya, cara production-nya dengan efisien, sangat efisien. Sekarang bagaimana kita bicara, yang kedua, kalau inefficient. Jadi, pertanyaan ini menarik sekali, ini adalah provoking talk dari Chip dan Paul Robert. Identified company, yang disebutkan 10x company, mereka itu outperform sometimes. Kenapa? Mereka punya counter-intuitive approach. Dengan cara apa counter-intuitive? Kalau yang lain productively paranoid, wah yang efficient, yang hebat, yang segala macam. Tapi yang lain bicara enggak. Yang penting apa? Cash. Jadi, kita akan ngatur sesuatu, mungkin highly inefficient, dan even irrational. Buat orang-orang yang waktu itu menjadi low cost, low cost, pakai Michael Porter itu, low cost, low cost, low cost, ini dianggap konjur. Tapi fakta, begitu ada black swan, ini jadi sesuatu yang luar biasa. Nah, contohnya ini, dari hasil penelitian mereka, disebut dengan 10x company, bikin anti-fragility-nya apa? 3-20 kali, cash to asset, compare, lihat, dibandingkan 87.117 company. Jadi memang, yang kecil ini, yang aneh, yang bertahan itu, tidak banyak dengan the rest. Mungkin 10, 15, simpon pareto, itu pareto selalu benar sih. 20% itu yang think future, 80% kumaha engke. Saya ulangi, yang 20% itu, engke kumaha, 80% kumaha engke. Nah, kita masuk gimana? Umumnya, apa namanya, engke kumaha, gitu kan ya. Itu bahasa Sundanya benar atau enggak salah. Pokoknya begitulah ya. Jadi ini yang terjadi. Nah, itu sebabnya, saya mau tutup, sebelum pertanyaan, Pak Polos, itu kan matrik-matrik untuk memberikan gambaran kepada Anda. Saya kasih sesuatu yang, wah caranya gini. Itu justru, saya kasih pola berpikir, sharing pola berpikir, supaya Anda sebagai pimpinan, understand, apa yang saya lakukan. Dengan pola pikir, income statement, balance it, dan cash flow saya, seperti tadi. Nah, pertanyaannya, next step-nya gimana? Ini kan serangnya begitu. Kalau teman seminar, pertanyaannya, fatwanya, udah, tau lah. Untuk mikir itu agak berat. Udah lah, jangan mikir. Next step-nya kayak gimana? Saya tahu juga. Saya kasih sedikit lah. Next step-nya adalah, question yang sederhana. Where are you now? Where do you want to be? And how do we get there? Where are you now? Anda harus tahu nih. Know your current condition, and know your strength, for at least scenario tiga. Kalau sampai 12 bulan, your strength kayak gimana? Anda building fragility, atau anti-fragility. Yang kedua, kalau sudah tahu where are you now, Anda mau jadi apa? Know your goal post-COVID. Anda mau tahu gak? Post-COVID. Apa itu? Nanti, kemudian, how do we get there? Kita harus define sebetulnya sekarang, pre-COVID. Nah, sekarang ini, during COVID, dan Anda harus prepare post. Kalau nanti post-COVID-nya 6 bulan selesai, 9 bulan selesai, 12 bulan selesai, itu gimana? Jangan telat. Kalau Anda telat, ya selesai. Dan bagaimana yang kedua, income statement, balance sheet, dan cash flow strategi Anda. Ini harus dilakukan. remember to take vitamin CDE. Nanti saya akan sebutkan. Apa itu CDE? Core area Anda yang utama, yang bagus Anda harus perhatikan. Mana yang Anda berberani D, deprioritization, dan mana yang harus lakukan expansion plan. Nah, ini yang sangat penting. Saya kasih contoh. Ini misalkan. Nah, kalau kita Anda tadi, skenario tadi, where are you know? Kalau Anda di sini, misalkan setelah dari Anda lakukan, Anda building fragile, ya karena fragile sekali kita-gita. Nah, misalkan revenue-nya masuk ke terkapar. Kemudian cost management-nya masuk yang cut down. Kemudian untuk cash dan debt fragility, Anda masuk yang katastrophic. Kemudian, capex strategi-nya Anda masuk yang review. Net cash strategi Anda masuk terkapar. Kalau sampai seperti itu, wah benar-benar Anda harus doa puasa 40 hari 40 malam, plus masuk ke ICU ini. Harus dilakukan berani kalau terkapar, harus berani masuk ke ICU supaya selamat. Kalau Anda tidak mau masuk ke ICU, tidak mau masuk ke diberesan bisnisnya, ya terlambat. Tapi kalau dari matrix ini Anda bisa lihat, ada beberapa yang saya terbang, Pak. Revenue saya mungkin terbang. Cost management strategi saya, saya masih cautious. Cash saya calibrating, Pak. Kemudian capex saya, oke lah, saya masih bisa review. Kemudian net cash saya, saya masih bisa terhindar. Tentunya Anda harus berani kalau fokusnya seperti itu, Anda harus berani sesuatu untuk investment. Jangan malah diem-diem, malah santai-santai. Anda kehilangan momentum. Karena orang, kalau Anda beli cuma 2 bulan sampai Maret, Anda prepare nanti pada waktu 1 April 2021, misalkan Anda terbang duluan. Kalau Anda yakin Desember selesai, 1 Januari, yang lain masih ancang-ancang, Anda sudah berani duluan. Jadi where are we now ini sangat penting. Know your current condition, dan know your strength. At least skenario 3. Kalau Anda masih yakin skenario 2, oke. Nah kemudian, engkau mau jadi apa di revenue-nya? Nah kalau kita revenue kan, oke. Dalam kondisi yang seperti itu, post-COVID apa? Pak, saya enggak mau ngeluk-ngeluk lah Pak. Yang penting saya BEP aja. Kan tahu kondisinya sulit. Kalau sampai Desember ini COVID-nya jalan, saya enggak rugi aja deh Pak. Zero, the income statement. Itu menjadi your keinginan. Karena itu realistis. Balance sheet-nya ambah. Ya sudah Pak, yang penting saya enggak perlu tambah utang, enggak usah tambah capital, karena nol, aman-aman. Sudah, as it is saja, sudah terima kasih. Cash flow-nya gimana? Kalau cash flow-nya nol, enggak apa-apa. Nah kalau Anda realistis seperti itu, nanti how do we get there-nya Anda tenang. Tapi kalau Anda bilang Pak, saya kembali, profit sekarang udah baru bulan April tanggal 9, udah 50%, Pak. Balance sheet saya dengan 50%, debt saya udah 50% di atas industry average. Dan saya mesti pinjem. Nah ini kan jadi report. Apa yang kita lakukan? Nah mesti kita harus lakukan set strategi. AR dan inventory-nya harus diberesin. supaya punya uang. Karena profit from operation-nya Anda dock. Apalagi kalau sampai profit from operation, dibarengi dengan operating cash flow. Revenue-nya enggak bisa di-collect sebagai money. Nah kalau cash flow-nya sudah negatif, atau sekarang tinggal 1 bulan atau 2 bulan, Anda harus do something. Nah know your goal. Nanti 2 Desember seperti apa? Masing-masing harus punya sesuatu target, where do we want to be-nya, yang seperti apa? Sangat jelas. Dan yang ketiga tentunya bagaimana? Pray. Nah Anda pikir, pray, during, dan post. Ini kita harus persiapkan. Jangan fokus hanya di during. Kalau sekarang fokus di during Anda cuma, wah COVID, caranya gimana? Terus mikirin COVID. Oke lah, COVID penting. Tapi kalau post-COVID gimana? Nah orang yang hanya mikirin during COVID akan menderita. Karena dirinya akan kena drone itu. Padahal post-COVID masih ada. Ini yang harus dipikirkan. Kemudian yang kedua, bagaimana core area Anda? Core dan mana yang di-priotation, mana yang di-priotation. Saya kasih contoh satu. Ini perusahaan apa namanya, apa namanya, resto. Resto. Yang anak-anak saya punya bisnis ini, resto di office gitu ya. Resto di office. Waktu pray, offline dia 95%. Hampir semua offline, karena dia office-based. Ya ini perusahaan, apa, restoran office-based dia. Medium dan high customer. Dan umumnya semua dine-in. Dan corporate party, banyak corporate pesan sama dia, pray-nya. Kemudian produknya ya dine-in menu. Item is pick one and one. Pick it yourself. Quick glance. Kemudian people-nya karena dia punya banyak, ya decentralized. Satu di-pick, satu di-mart. Semua masing-masing punya efficient, decentralized, single scale. Kalau bisa chef cuma chef. Luar depan cuma double scale. Jadi mereka dibikin very efficient, karena memang targetnya adalah seperti ini. Nah waktu during COVID, Mereka kaget. Ternyata waktu during COVID, onlinenya itu yang dari 5% naik 30%. Tiba-tiba harus ada office dan home delivery. Dan banyak orang pesan untuk donation. Ini akan merubah. Ternyata onlinenya dari 5% jadi 30%. Gimana? Akibatnya dia merubah produknya. Akhirnya bulk order dengan diskon. Mungkin ada produk-produk pahit. Kemudian dia lakukan chef job redistribution. Karena waktu during COVID ini berubah semua strateginya. Nah dengan kondisi during COVID yang seperti ini, dia melakukan post strategy. Apa? Online new target. Malah targetnya nanti waktu post online saya harus 35%. Jadi ini yang harus dilakukan segala satu. Online sistemnya jadi lebih bagus. Mereka bangun online karena dia tahu persis online platformnya itu bagus. Jadi dia malah memikir yang lain. Sekarang saya harus invest banyak di online. Nah produknya adalah pahit. Kita pikirkan pahit. Pakai new packaging. Malah new menu. Bukan hanya siang tapi breakfast, lunch, dinner. Malah dia rubah central kitchen strateginya. Harus punya satu jadi central. Dan offline, onlinenya. Jadi ini kembali salah satu contoh. Bagaimana kita merubah pre, during, dan post. Dan kemudian juga sama. Core, mana yang harus di, dan di pre, dan expansion. Ini yang harus kita lihat dari, ini yang harus kita lakukan. Core-nya yang dulunya, core-nya office customer. Kita mesti rubah sekarang menjadi office customer dan home customer. Dan kemudian expansion-nya online. Sekarang dari online, online, online. Yang jadi sangat berubah. Ini adalah satu contoh. Nah kalau final destination sebelum saya tutup, ini adalah final destination yang kita, yang kita harus tahu bahwa, akhirnya apapun strategi Anda, final destination-nya adalah income statement, balance sheet, dan cash flow yang sangat kuat. Kalau ininya kuat ya, profit bagus, cash bagus, capital bagus, net cash flow. Anda nanti juringnya agak berat, tapi nanti Anda nyiapin seperti ini, waktu selesai post-COVID akan jadi bagus. Jadi akibatnya apa? Karena kita tahu persis setelah COVID ini, itu akan terjadi perubahan pola hidup. Saya sebut dengan A, B, C, D. A, aware. Semua orang aware bahwa dangerous itu everywhere. Dimana saja, kapan saja, siapa saja, kena danger. Jadi orang akan aware bahwa COVID kedua akan bisa terjadi. Kapannya kita enggak ada yang tahu. Yang kedua, believe in God. Semua sekarang bilang, kalau susah ya believe in God. Semua lagi kembali. Yang ketiga, collaboration from anywhere. Kita bisa collaboration. Tapi yang keempat, yang sangat penting, digitally. Yang saya ada orang yang terus pakai digital, saya pemimpin Astra Digital. Dulu pikir 10 tahun Indonesia akan jadi digitalis seperti kayak Korea sekarang. Sekarang hari ini, now sudah jadi digitally. Jadi kalau Anda enggak masuk digital, repot. Karena semua sekarang sudah digitally. Your business kalau enggak masuk digital, juga akan repot. Jadi dengan gini saya mau tutup, saya mau tutup. Winning and true, stronger itu, kalau Anda alert, tapi tidak paranoid. Ini adalah good time to know, the real fact of our business. Fragile atau tidak? Pursue anti-fragility mode for long-term growth rather than short-term gain. This time is also a test to all leaders and shareholders. Are they interested in numbers, in uang, atau values, nilai-nilai, in business or in their people, in product or their customer. Only to bless company, and lead to bless leader, itu will survive. Dengan ini saya tutup, kira-kira bisa memberikan sedikit gambaran buat Anda-Anda. Ya, 45 menit saya udah bicara. Terima kasih banyak, dan saya kembali lagi. Iya, saya mewakili perasaan hati teman-teman yang dari tadi masih pertanyaan, ada dua respon dulu, ada yang bilang wow, ada yang bilang oh-oh juga Pak Paulus. jadi tergantung banyaknya mana nanti ya. Pengumuman singkat dulu buat teman-teman. Untuk Anda yang nanti mau bertanya, silakan Anda gunakan, sekali lagi, link yang sudah ada di chat itu. ada yang lain, Terima kasih.